Al-Fatihah Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Amma ba'du Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Bersama saya Ruci Ardi yang insya Allah akan menemani antum semuanya di Halo Ustadz Masih saya, insya Allah Dan sudah disiapkan tiga pertanyaan yang sangat luar biasa ini tiga-tiganya Namun nanti akan saya bacakan dan kita ulas bersama dengan para narasumber kita yang sudah sangat Masya Allah dalam keilmuannya ya Sebelum itu, saya ingin mengajak tentu saja Mengajak untuk berdonasi ya Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 dengan hashtag Halo Ustadz Nah kita akan hubungi Ustadz Muslim Untuk pertanyaan yang pertama Ya Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya kepada pasangan suami istri Yang memang seyogianya adalah tujuan pernikahan adalah untuk menjaga pandangan Dan menjaga pandangan itu diharapkan adalah senantiasa bersama dengan suami dan istri Nah ketika tidak bisa dengan kondisi dan keadaan tertentu yang harus berjauhan Dan rido satu dengan yang lainnya berjauhan satu di luar negeri dan satu di Indonesia Kemudian kasus ini misalnya sang istri melahirkan Sehingga kemudian ada cibiran-cibiran tetangga Mengatakan tidak baik suaminya Karena meninggalkan melahirkan sendiri istrinya dan sebagainya Nah maka hal ini dikatakan perkataan manusia itu tidak akan ada habisnya Baik kesepakatan kita yang sudah kita bangun bersama dengan istri kita Kita beranggapan bahwasannya itu adalah baik dan sudah diridoi masing-masing Maka lakukanlah apa yang berdasarkan kita yakini Karena apa? Karena perkataan manusia dikatakan adalah Bahwasannya ucapan manusia, perkataan manusia, komentar manusia itu adalah Tujuan yang tidak ada ujungnya Ketika kita mencari ridonya manusia, maka tidak akan ada selesainya Perbuatan baik yang kita lakukan, manusia akan mengomentari Apalagi kemudian kita melakukan kejelekan Manusia lebih mengomentari Jadi intinya bahwasannya komentar manusia, tetangga, orang-orang yang di sekeliling kita tidak akan ada habis Jangan lihat apa kata manusia Atau tetapi lihatlah Tindakan kita sudah benar atau tidaknya di sisi Allah SWT saja Allah SWT Iya syukuran jazakallah khairan Ustaz Muslim Atas pencerahan dan jawaban yang Masya Allah sekali ya Ya sahabat kuali Muslim Untuk aksi yang bertanya ini kita doakan bersama Semoga urusannya segera selesai Segera pulang Karena istri dan anaknya menunggu ya Pokoknya dimudahkan lah pekerjaannya itu Agar bisa segera mendapatkan izin untuk pulang Sesegera mungkin ya Apalagi ini di jaman lagi pandemi Semoga juga tidak ada kesulitan dalam perjalanan pulang Sehat walafiat Dan istri beserta anak juga selamat ya Maksudnya sehat Dan dijauhkan dari segala penyakit Ya semoga dimudahkan lah teman-teman ya Ini juga sulit ya posisinya Ya kita doakan aja sama-sama semoga dimudahkan Intinya Ya Semoga tercerahkan ya buat akhluk yang bertanya Sahabat kuali Muslim Nanti kita akan lanjutkan di segmen yang kedua Bersama Ustadz Roshid Namun jangan kemana-mana setelah Jeddah berikut ini Tetap di Halo Ustadz Iya Ustadz Salat yang khusyuk itu Sebenarnya yang bagaimana Ustadz Maun pencerahannya Sahabat keluarga Muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan ini Insya Allah ada jawabannya Tadi kita di segmen yang pertama Sudah mendengarkan jawaban dari Ustadz Muslim Terkait LDR Long Distance Relationship Ini memang berat sekali nih Tapi tadi sudah dijawab Dan penjelasannya salah Masya Allah ya teman-teman ya Nah ini kita sudah di segmen yang kedua Ini terkait Wah terkait ibadah nih Tapi nanti akan saya bacakan Namun sebelum itu Saya tentu saja ingin mengingatkan Agar terus berdonasi ke Salam TV Peduli ya Agar kami bisa terus mengudara Tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz ya Kita akan hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebuah tingkatan yang sangat indah sekali Dalam pelaksanaan ibadah solatnya Karena memang khusyuk secara umum kita sampaikan bahwa Seorang yang melakukannya penuh dengan konsentrasi Penuh dengan perhatian yang tinggi terhadap ibadahnya Yang disebut dengan ibadah solat ini Dan kita tahu bahwa Orang yang khusyuk dalam solatnya Tidak akan mudah untuk mendapatkan kehusyuan ini Kenapa? Karena memang syaitan akan selalu menggoda Terutama kata Nabi SAW Ada syaitan yang bernama khinzip Khinzip ini akan selalu Menggoda, membuatkan waswas-waswas Kepada orang yang hendak melakukan ibadah solat Maka terkadang ada istilah orang Kalau kita kehilangan kunci katanya Solat dua rakaat dulu Kenapa? Karena nanti dalam solat ini kita didatangi oleh Ingat lagi kita dimana kunci itu kita taruh Sampai begitunya gitu Jadi solat ini dijadikan sebagai alat untuk Apa ya? Bukan untuk sebagai sarana ibadah kita Berhubungan kita dengan Allah SWT Tapi justru untuk Masalah-masalah yang seperti ini Dan ini gak benar gitu Gak benar Jadi inti daripada solat itu kan Sesungguhnya kehusyuan itu yang mau dicari Meskipun kita katakan bahwa Kehusyuan ini Jumhur ulama menilainya Bukan sesuatu yang rukun ya Bahkan sesuatu yang hanya sifatnya sunnah Sangat dianjurkan sekali Meskipun ada ulama yang mengatakan Ini sesuatu yang menjadi syarat ya Sebagian mereka mengatakan demikian Tapi kembali kepada masalah tadi Bahwa khusyuk merupakan perkara yang sangat dituntut Bagi seorang ya Ketika dia melaksanakan ibadah solatnya Dan memang gak mudah Maka para ulama menjelaskan bahwa Ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan Yang pertama berdoa kepada Allah Agar kita dibantu untuk khusyuk Dalam menjalankan ibadah solat Yang kedua melihat tempat sujud Ya Melihat ke tempat yang Ketempat sujud Jadi kita tunduk ya Berusaha kita melihat ke tempat sujud ini Karena Supaya kita lebih konsentrasi Kuda itu ya Kuda ketika Istilahnya orang Apa namanya ini ya Kereta kuda itu Kan kuda itu dipasangin matanya itu apa coba Semacam penghalang ya Sehingga dia gak bisa melihat ke kiri dan ke kanan Sehingga dia fokus cepat dia jalannya gitu Ya Saldo atau apalah istilah orang gitu kan Ini dibuat seperti itu Supaya khusyuk gitu Ada orang yang ketika mengaji juga Matanya itu terpejam Supaya khusyuk Meskipun dalam solat kita gak boleh ya makruh ya Bahkan haram kita memejamkan mata Maka kita katakan bahwa Orang yang berusaha untuk khusyuk Maka dia berdoa kepada Allah Melihat tempat sujud Kemudian mentadaburi apa yang dibacanya Mentadaburi itu memikirkan Ya Setiap bacaan-bacaannya Zikir-zikirnya Ya Al-Qur'annya Ayat-ayat dibacakan Berusaha dia mentadaburinya Memahami maknanya Memahami artinya Sehingga dia konsentrasinya ke situ Kemudian juga adalah Mengingat kematian Karena kata Nabi SAW Ketika kita solat Hendaklah kita jadikan solat ini Sebagai solat terakhir bagi kita Sehingga kita khusyuk Ya Ini terakhir bagi kita untuk solat Setelah ini kita gak solat lagi Kenapa? Karena sudah dipanggil oleh Allah Wa'alaikumsalam Kematian itu datang Kemudian juga Untuk kita bisa solat Jangan sering bergerak Ke kanan dan ke kiri gitu Meskipun bergerak ini Kalau ada kebutuhan Kan gak ada masalah Ya Tapi kalau orang kadang-kadang Bermain-main dengan jamnya Bermain-main dengan jenggotnya Bermain-main dengan Saku kantongnya Ini gak benar gitu Oleh karena itu Berusaha kita untuk tenang Ya Untuk jangan banyak bergerak Ya Dalam solat Agar kita bisa menggapeng Namanya kehusuan itu Yang mudah-mudahan Yang trik-trik yang saya sampaikan ini Tips-tipsnya Bisa diamalkan Dan bisa mendapatkan Dan meraih namanya Kehusuan dalam solat Wallahu ta'ala alam Iya Syukran Jazakallah khairan Ustaz Ralsyid ya Atas penjelasannya Masya Allah Nah Teman-teman Ini Solat yang khusyuk ini Pasti diimpikan Atau diinginkan ya Diinginkan setiap Manusia yang Beribadah Terutama solat ya Pengen gak dapat Solat yang khusyuk ini Tapi ini memang Sulit sekali rasanya Bahkan Saya pribadi Solat yang khusyuk itu Sulit sekali didapet Sulitnya itu Ya karena kita memang Solat itu digoda terus ya Pada saat solat Kita digoda Belum solat ya Kita digoda Apalagi ketika menjalankan ibadah Godaannya makin kencang lagi Dari Musuh abadi manusia Tentu saja Nah Ini Kalau kita ingin Mendapatkan solat yang khusyuk Ya tentu saja Kita harus sering Solat ya Kalau kita jarang solat Solat yang khusyuknya Jadi makin sulit Dapat Karena Semakin seringnya solat Kita jadi semakin Dapat nih Ketenangannya Pada saat kapan Seperti itu Nah kalau Saya pribadi Pernah Yang paling nyaman Solat itu Tapi kan gak bisa juga ya kan Nah besok lima waktu Ada timing-timingnya kan Ada waktu-waktunya Cuman Yang paling tenang itu Solat itu Ketika tahajud Itu mantep deh Tenang Suasanya Kita pun khusyuk Bacanya Apa ya Mendalami Menghayati Nah seperti itulah ya Semoga Terjawab ya Buat akhir yang bertanya Dari penjelasan Ustaz Rosya tadi ya Masya Allah Ya sahabat keluarga muslim Nanti kita akan lanjutkan Di segment yang ketiga Bersama Ustaz Zulham Tentu saja Pertanyaannya yang gak kalah Menarik ya teman-teman ya Tapi nanti Setelah jeda berikut ini Saya takut sekali mati Karena merasa Amalan saya ini Belum cukup Dan dosa-dosa saya Di masa lalu Belum diampuni Bagaimana ya Ustaz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tentu saja ya Nah Kita akan masuk Di segment yang ketiga Tadi sudah kita bahas Tentang LDR udah Tentang sholat yang khusyuk itu udah Nah Kali ini tentang Wah ini Serujuh ini Tentang kematian Tentang kematian Kalau Ya Kurang lebih tentang kematian Tapi nanti ya Saya akan bacakan Sebelum Sebelum itu Saya ingin mengajak Kepada sahabat keluarga muslim Terus beronasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Dari tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak Kepada sahabat keluarga muslim Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Ya Kita akan hubungi Ustaz Zulam Ya Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya takut sekali mati Karena merasa Amalan saya ini Belum cukup Dan dosa-dosa saya Di masa lalu Belum diampuni Bagaimana ya Ustaz Yang namanya Kematian itu pasti Semua kita Pasti akan mati Allah sudah menegaskan itu Setiap Yang bernyawa Pasti akan Merasakan kematian Maka semua Kita pasti mati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah suatu hari Dalam halis Ibnu Majah Sebagaimana dikisahkan Al-Albarra bin Azib Pernah suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menguburkan jenazah Sahabatnya Setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menangis Terseduh-seduh Sampai-sampai Kata beliau Tanah yang di bawah Nabi itu Basah dengan Air mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Ya ikhwan Limith lihada Fa'aidu Baik saudara-saudaraku Untuk ini Maka persiapanlah diri kalian Untuk menghadapi Kematian ini Maka persiapanlah diri kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya akan menuntut kalian Menghisap kalian Maka sebelum Kematian itu datang Persiapanlah diri kalian Karena semua Kita pasti mati Nah kalau Mampamanya takut Ya akan Kematian tersebut Mungkin sebuah Tabiat manusia Tapi bukan berarti Takut tersebut Malah membuat kita Makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mati Tidak melihat usia Ada hari ini Orang meninggal dunia Pada usia yang sangat muda Belasan tahun 20 tahun Dan semisalnya Mati tidak melihat Usia kita Tapi yang dituntut Dari kita ialah Persiapkan amalan kita Kalau hanya sekedar Saya takut Kematian Karena saya Banyak dosa Saya kurang amal Semua kita seperti itu Maka bagaimana Kalau begitu Sebelum kematian itu Datang yang merupakan Suatu hal yang pasti Persiapan diri kita Dengan cara Memperbanyak amal soleh Memperbanyak Terutama mengerjakan Hal-hal yang wajib Seperti lima waktu Solat kita dijaga Memperbanyak puasa juga Memperbanyak Membaca Al-Quran Memperbanyak sedekah Dan amalan soleh lainnya Kita kerjakan Begitu juga Kita selalu memohon Ampunan kepada Allah Yakinlah ketika kita Bertobat kepada Allah Dengan taobat yang Sebenar-benarnya Pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengampuni dosa kita Jadi ini yang harus Kita lakukan Bukan malah Hanya sekedar rasa takut Saja yang kita tonjolkan Tapi tidak memperbaiki Amalan kita Adalah rasa takut Mati tersebut Yang membuat kita Sebagai Menangis beliau Di antara khamar Yaitu hal yang memabukkan Ataupun khamar Bukan hanya sekedar Bukan hanya sekedar cairan Tidak Sabu-sabu Ganja Semua merupakan Ya khamar Dan termasuk dosa besar Dalam agama kita Jauhi juga Yang namanya Ya zina na'udhi billahi min dalik Ataupun mencuri Mengambil yang bukan hak milik dia Ini semuanya harus dihindari Dan dijauhi Supaya kita meninggal Dalam kondisi husnul khatimah Dan mendapatkan kebahagiaan Di alam kubur Serta akan nikmatan juga Di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala Iya Syukru Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasannya Masya Allah Nah teman-teman Rasa-rasa ini normal ya Dirasakan semua manusia Khawatir Atau takut kita mati Karena amalan Merasa belum cukup Sejatinya Ya kita manusia Yang banyak dosa Pasti selalu ngerasa Ini sifat yang bagus ya Maksudnya Ini perasaan yang bagus Ketika kita Merasa amalan kita belum cukup Jadi kita tuh terus termotivasi Untuk meningkatkan amalan kita Nah Yang harus ditingkatkan itu Amalannya Bukan rasa takutnya Jadi kalau kita udah takut Kita dihantui dengan ketakutan aja Kayak mana nih Kalau mati Kayak mana Bukan itu Tapi Bagaimana caranya Kita meningkatkan amalan kita Karena takut kematian itu tadi Banyak ya cara meningkatkan amalan Banyak sekali Selain yang wajib Tentu kita menjalankan yang sunnah Kalau mau yang Lebih Apa ya Yang dia terus mengalir Mengalir terus Sampai jauh Mengalir terus ya Pahala kita Tentu itu Kita beramal jari ya Bersedekah Bangun masjid Sedekah Al-Quran Wakaf Al-Quran Banyak Apalagi kalau Al-Quran kita Digunakan oleh Para Hafiz dan Hafizah Masya Allah Ya banyak Banyak sekali caranya Tinggal kitanya ini Mau gak kita Diingkatkan amalan Nah Kalau perihal Dosa-dosa kita di masa lalu Belum diampuni Ya kita berharap Semoga Allah Mengampuni Karena Allah maaf mengampun Cara bagaimana Kita bertaubat Berjanji kita Gak akan ngulangin lagi Dosa-dosa kita Nah insya Allah Allah akan Ampuni ya Semoga terjawab ya Buat ahi Atau ukti yang bertanya Ya sahabat keluarga muslim Tidak terasa Kita sudah di penghujung Episode 24 Namun Sebelum saya akhiri Kita tutup Saya ingin mengajak Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak Juga Kepada sahabat keluarga muslim Untuk bergabung Di program Halustad Dengan cara chat Telepon Atau kirim video Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Akhirnya saya Ruchi Ardi Bersama seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka Wa atubwilaik Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.